Saya mau ke Ketrakan di Dago, dan itu lewat biasa buah batu, dari buah batu ke jalan selam, terus di junction ke Dago, nah pas sebelum, misalnya itu kan lampu merahnya udah pas hijau banget, suami saya udah ngebut dari situ, sekitar 40 km sepanjang. Nah, sebelah kiri saya sampai pas udah digini, udah agak ke tengah, dan udah ada yang nyali di sebelah kiri. Pas dibawa, udah tas dibawa di jangkret, si motor ditergang, olengkan si motor, suami saya nabrak tiang listrik, si motor kena pohon yang disitu, saya langsung pingsan pas udah jangkut, tau-tau pas bangun tuh udah banyak orang, udah ada satpam banyak kan disitu, satpam Dukomsel sama Plaza yang membantu itu. Dari situ, saya dibawa pake angkut ke Boromius, dari Boromius, diperiksa suami, dironsen dulu kan, karena takut ada apa-apa, tulangnya takut ada yang patah, udah gitu. Udah diperiksa, saya sama suami udah dironsen, ternyata baik-baik aja, untuk tulangnya gak ada yang patah, gak ada yang retak. Tapi suami saya terus sakit perut, perutnya di USG sama dokter, ternyata ada pendarahan di hati. Pendarahan di hati, karena udah memar banget kan sekelutnya, jam setengah 12 dioperasi, sampai setelah 5 sore, hari itu juga, sehabis itu baru siuman. Nah, besoknya tuh masih stabil, suami saya tuh udah gak kritis gitu, udah sadar. Pas sorenya, pas jam besok keluar, udah mulai kritis, si tensi darahnya udah ngerok, detak nyantungnya udah cepet banget. Sampai malam itu, si dokter ini ngabari, mau ada pembedahan kedua, karena di perutnya itu udah banyak menggumpal darah, terus pas ditekan gitu, tuh udah keras di perutnya. Udah gitu, setengah 2 dioperasi lagi, pas setengah 2 dioperasi itu, saya ketimberan, karena cape banget kan. Setengah 4 di bangunin, di bawah kerap operasi, ternyata dokternya bilang, udah-udah. IKT sendiri mengalami sakit apa, Nita? Ini, semat berkak, kaki, sama hari. Kabarnya, Teh, keguguran juga enggak? Oh, itu kayaknya salah. Oh, salah. Kalau Tete sendiri baru menikah berapa lama, masa-masanya? Dari Januari. Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Teh, itu sebelum kejadian, merasa dibuntuti enggak? Enggak, enggak merasa dibuntuti enggak? Enggak, enggak merasa dibuntuti. Padahal sering juga, pulang jam 5 sebuah gitu, aman-aman aja mungkin, karena emang. Isi Tete itu apa sih? Dompet, kartu-kartu, surat-surat. Dompet berisi uang? Uang cuma Rp50 ribu. Sama handphone, charger, sama powerbank, udah itu aja. Enggak ada yang berharga banget gitu. Uang cuma Rp50 ribu sama handphone. Dengan pasal yang disangkakan kepada pelaku, Tete-ety, semuanya somor hidup atau semuanya itu puas. Semuanya semuanya, kayaknya, temana-temana.